Hai saya ngetukin dan indarto mau kerumahan dan Andi dan Andi abul ini ternyata harus masuk di sini nih jadi kangkangnya sudah sempit ini rumahnya dan Andi ini ini Oh iya 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 mogok mogok kita turun ke rumah dan Andi ini ya penjual burung kita sampai di rumah dan Andi ya tulang dengan dan indarto ini rumahnya memang banyak burungnya peternaan burung dan sering menjadi suara Oke selamat pagi dan Andi selamat pagi sehat-sehat sehat nih amin 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 dan nanti tambah seger telah sering menjadi motivator apa namanya ya apa pemelihara ada burung ya penjualan penjualan ya dan membeli alhamdulillah setelah ngalor ngidul saya sudah sampai di rumahnya dan Andi Assalamualaikum dan Andi Waalaikumsalam dan sihat-sihat ya amin amin Oke kebelan bergadah dan indarto selamat siang dan indarto selamat siang kita sudah sampai yuk kita duduk-duduk dulu panas banget ini ya masuk di rumah dan Andi ini lengkapnya siapa namanya dan Pak saya selama kenalan jeneng malah belum paham nih kalau Andi Krishnandi bisa diceritakan sedikit untuk Pak kegiatannya sehari-harinya ini dalam paling menjemur burung dan memilih burung yang bagus gimana untuk mencari di gacoran karena fokus saya fokusnya di gacoran lokal ya sama crossing yang bukan di Bangkok makanya pemeliharaan tetap di spesialis di lokal ya ini bisa lihat pialanya ini dan Andi ayo jenengan pegang sambil cerita-cerita dikit dan nanti tidak ingin dan indarto mungkin di sana dan ini nanti dan Andi ini ini ya lah apa ini ini kemarin ini hari di demak ini demak ya di demak ini kemarin di demak perang bintang ya ini perang bintang waktu di demak itu acara kan ini juara tiga jadi itu perang bintang di acara demak kemarin waktu kuasa ya terakhir yang piala terakhir ini gacoran itu sebelahnya suara tiga ini ini gacoran nah gacoran ini juara tiga bukan juara dua ini lalu dapat untuk antisipasi di perang bintang di yang juara-juara itu ditarungkan lagi nah juara satu luar biasa dan nanti ini tidak pernah diduga ternyata seorang ahli pemelihara juga burung ini bisa disewa untuk menjadi pembicara-pembicara nasional acaranya di ini juara dua dikendal dikendal di labur Anies Ferry Ari Ferry ya Pak Guyupan Perkutut pelantaran nah Kalimu Kalimu juara dua kemarin suara dua top banget ini juara dua ibarlah biasa pakai wangkai tunggalnya sudah hilang dan ya sudah payuh-payuh itu nggak apa-apa ini lagi ini sebelumnya ini ya sebelumnya yang dikendal ini dapat juara tiga di ini di Solo Solo ya sama Kang Jati orang Solo di Kaloka tim Kaloka ini ya juara tiga-tiga Solo mana itu udah kota solonya saya kurang paham dan Solo mana dan daerah Solo karena kan sering gantangan Jigutut itu pindah-pindah ya 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 tinggal komunitasnya man tempatnya dimana ya bagus banget nintar-nintar toh ya eh kemarin ini acaranya di ngawi-ngawi jawab timur ada ya ngawi-ngawi juara-ngawi 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 ini juara-ngawi 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 juara2 ya ini salah satu segera formalitas aja contoh yang penting itu terakhir-terakhir piala terakhir-terakhir yang baru-baru ini contoh sahabat kita Bancel ya sangat aktif juga menjadi motivator untuk para pemelihara burung terutama burung apa dan lokal berkutut lokal berkutut lokal untuk anda-anda yang pengen jadi juara dalam event-event perburungan silakan bisa mengguru dengan dan Andi Kalirjo panggilannya Kang Garuda Kang Garuda kalau di perkututan Peksi Aji itu panggilnya Kang Garuda gimana menurut dari indah toh selaku sahabat ini apa tanggapannya terhadap keberhasilan dan Andi ini ya menurut saya terlalu salut karena rajin membayar perkutut dan ikut sering ikut lomba tidak patah semangat dia ada selalu semangat mimpi lomba terus ternyata hasilnya cukup memuaskan Amin menuju kita diskusi di depan sambil ayah-layah ini Oke 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 Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah ini saya bisa seorang dan nanti disabat kita di Bantel dan selama setahun ini saya lihat beliau ini sering menjadi juara di event-event tentang perburungan itu eh Amin nah ini sejak tahun berapa ini dan nanti eksis di dunia perburungan atau permanuan ini kalau saya sendiri itu eksis dari tahun 2019 ya tetapi masih main di Katuranggan Katuranggan yang berung pekutut lokal Katuranggan setelah itu tahun 2001 saya suka di berung gacoran karena mungkin lihat dari temen-temen juga ya yang mendukung ya kok kayak apa atau berung gacoran itu kayaknya kayak Oh ya ternyata menarik juga orangnya juga enak-enak silatur rohinya juga bagus bisa itu enggak kita mempentingkan atau juara menang atau kalahnya kita enggak tapi jujur saya sendiri yang merasakan itu kita mendapat teman yang begitu banyak bukan di daerah kita aja tapi di daerah luar Jawa luar daerah ataupun di Jawa itu semuanya kebanyakan Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat maupun DIY itu kita jadi dikenal gitu gara-gara ya kayak ini dok main event gitu kan tapi kalau saya lihat ini kurungan dan Andi ini banyak sekali dia udah berapa sekarang ini ya Alhamdulillah ini dan ini memang khusus lokal semua ya jadi ada sih crossing cuma hanya seberapa tahun tapi emang saya spesialis lokal jadi saya ingin membuat lokal tuh jadi gacor eh banyak ini banyak sekali sekali kalau ngitung ya nggak bisa dan masalahnya banyak emang bener-bener nanti kita lanjut dan nanti oke dan nanti kan udah melanglang buahnya di berbagai tempat itu bisa diceritakan pada kami tempat mana yang untuk pengiriman burung yang mau dijual atau di beli orang tempat lomba-lomba burung nanti dan nanti itu Oh gini kalau kalau di event itu kan udah ada brosurnya Pak jadi emang kita udah tahu karena ada brosurnya itu jadi kita jadi komunitas berurut vokal udah ngasih kita brosur makanya kita tahu contohnya kemarin besok nih ada tanggal ini tanggal 7 besok di Solo acaranya gantangan tanggal tujuh besok dan acaranya tanggal 14 besok di kudus di tangkodat itu tangkodat kudus acaranya besok tanggal 21 saya masih di sini karena ada event di Salatiga untuk komunitas khusus paksi Salatiga khusus paksi Salatiga itu emang dari komunitas Salatiga kita nanti membuat gantangan untuk tanggal 21 kita nggak bisa pergi kemana-mana tanggal 28 acaranya itu masih di di Magelang tanggal 28 gantangan di Magelang itu sama tegal kalau nggak salah itu cuma saya pergi ke Magelang paling ya enggak tegaknya tapi kalau yang di untuk untuk acara besok tanggal persiapan di nasional besok di Indramayu tanggal 9 besok di Indramayu tanggal 9 Juli besok acara di Indramayu itu terakhir untuk pungkasan itu sebenarnya pungkasan bagi teman-teman para penggantang-penggantang ini itu pungkasannya setiap tahun hanya satu kali di nasional itu setiap tahun hanya satu kali makanya kita mempersiapkan yang kacau yang istimewa bener-bener istimewa itu untuk ditaruh di piala bergensi seluruh Indonesia di perkututan lokal itu juga ada pialanya ini piala hadiahnya besar-besar udah nanti ya kalau ada perburuan itu enggak begitu besar juga tinggal tergantung ya paling ya sekitar kalau pendaftaran itu sekitar 25 itu paling hadiahnya cuma 300 juara satu kalau kalau yang pendaftaran 50 itu biasanya ada yang 700 ada yang 600 ada yang 500 kalau pendaftaran 100 sekedar ada yang 1000 ada yang 1500 ada yang dua saya tadi ikuti diajak sama dan agung untuk suan atau ke rumah anda nanti saya merasa salut merasa senang karena dari nanti selama ini dalam duria burung perkututan ada hasilnya untuk apa dalam bisnis atau dalam ternak atau di samping itu juga sisi lain dari nanti bisa jam terbangnya banyak sekali jadi dikenal dari mana-mana dan mungkin banyak teman atau sahabat sedulur itu akan membawa Hai semoga membawa keperkahan dan rezikinya lancar dan amin 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 yg ah kalau kalau masalah pembicaraan yang lain emang saya real ya kalau yang untuk saya tambahkan ya ini ya untuk dalam perkutut lokal kita sebenarnya kalau diperkutut lokal itu untuk nyenambung silaturrohim sebenarnya jadi kecintaan saya di perkutut lokal itu karena bagaimana gilasit kita tuh silaturrohim kita nggak memegang untuk atau kemenangan atau apapun sebenarnya enggak tapi nyeduh ini urusin paling istimewa nih karena dibalik dari itu kita nanti dimanapun tempat kita enggak akan kelaparan bahasanya kayak gitu kita enggak dimanapun tempat kita enggak kelaparan dan dimanapun tempat kita cuma share di FB Insya Allah pasti dihampirkan kita jadi di tempat manapun kita langsung oke kita bisa di tempat sini langsung di share karena ya ya tinggal orangnya juga sih kalau di bag saya sendiri itu saya datang ke Ngawi ke Belitar ke Tolong Agung ke Putih Melih nih aku enggak 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 nanti mereka orang mikir oh aku bule-bule caranya bahasanya aku tetap bule hotel bule ini enggak karena nanti dihampirkan sama teman-teman yang untuk di komunitas yang lain dan kita juga sebaliknya nanti ada kalau memang ada teman-teman dari komunitas lain yang datang ke rumah saya saya juga akan kayak gitu karena yang monggo tak persilahkan dengan lapang dada ya saya juga terima kasih sekali karena main ke rumah dan nanti sudah disiapkan atau diberi sebuahan kopi sama rokok ini lebih apa kental kopinya jadi jangan lupa kalau ada waktu dan nanti main ke rumah saya siap dan aku di liangan tetap semangat dan nanti tetap tetap semangat Hai pesan-pesan untuk generasi muda nanti apa aja ini Oke untuk teman-teman semuanya yang ada di generasi-generasinya jangan lupa untuk berbahagia minggu kutu tigil ojo munggi ngong-ngong nanti-nanti salam untuk semuanya ya kita ucapkan sukses untuk nanti semoga senang biasa diberi keberkan amin juga dan indah tanda nanti sahabat-sahabat kita ini selalu bejo muyo bidunya walaiki roh sekeluarga diparengi rezeki singkatah amin umur panjang sehat walafiat dan bisa melayani sahabat-sahabat lainnya jangan lupa like and subscribe channel Pak Diagung ya dari leangan warantimur yang senantiasa untuk memotivasi rekan-rekan yang sedang dalam perjuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anak begitu ya siap selamai diri ini bersuah nganggup busu nganggup anak Ojo Lali dan Ojo patah semuanya Ojo Lali ngopi ya aduh ya 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 Oke sampai jumpa di pertemuan berikutnya nanti di rumah dan Nandi untuk kali ini kita cukup sekian saya kira sahabat-sahabat semuanya pemirsa channel YouTube nanti kalau ada apa dengan burung bisa langsung menghubungi dan Nandi kalau tidak ketemu ya perantaran dan indarto ini di PP kemuning ya jangan lupa kita selalu siap antar-sebut gitu Assalamualaikum warahmatullah berlatuh selamat siang semangat 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 terima kasih telah menonton